Halo para pecinta battle tour the heavens dimanapun kalian berada udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan terima kasih buat kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar kuilang gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sampai di puncak dari pavilion Qian Bao Xiaoyan pada saat ini diantarkan menemui kepala dari pavilion Qian Bao yang ternyata seorang wanita Xiaoyan pada saat ini dipersilahkan duduk dan Xiaoyan melihat sekeliling pada saat ini ada banyak buku yang menjulang dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk mengambil salah satu buku namun pada saat yang bersamaan sosok Xiaoyan pada saat ini segera diberhentikan oleh wanita tersebut Xiaoyan pada akhirnya sedikit terdiam dan Xiaoyan pada saat ini sedikit merasa tidak senang Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk pergi tetapi pada akhirnya wanita itu meminta Xiaoyan untuk menunggu Xiaoyan pun pada saat ini berhenti sementara si wanita pada saat ini terus menerus ngoceh wanita itu pada saat ini berkata bahwa pil pengumpul jiwa awalnya berasal dari ruang tingkat menengah dikatakan bahwa itu berasal dari tangan seorang jenius pemurni obat Xiaofeng juga berasal dari ruang tingkat menengah yang telah lama dihancurkan semua orang tahu bahwa Xiaofeng adalah pengecut dan memiliki bakat yang rendah setelah ia keluar untuk berpartisi sapi dalam perang kuil kuno sosok Xiaofeng ini telah menghilang untuk waktu yang lama pada akhirnya sosok Xiaofeng segera muncul kembali dan ia pada saat ini telah menjadi sosok yang jenius tidak hanya dalam memurnikan obat Xiaofeng juga menjadi orang terbaik dalam bidang kekuatan di surga ke-9 mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut sementara itu di sisi lain sosok wanita ini pada saat ini kembali berbicara bahwa ia telah mengamati Xiaofeng meskipun Xiaofeng sering diintimidasi tetapi selalu ada sedikit cahaya bintang di matanya Xiaofeng selalu berada di bawah tetapi Xiaofeng masih mendambakan cahaya yang berada di atas selain berlatih Xiaofeng adalah orang lemah pemalu dan Xiaofeng benar-benar memiliki terlalu banyak ketakutan terhadap kematian namun pada akhirnya kali ini diupacara daftar emas alis tajam dan mata berbintang Xiaofeng mengandung aura yang tak tertandingi Xiaofeng tidak hanya tidak memiliki kepengecutan tetapi juga tidak ada rasa takut yang terpancar Xiaofeng benar-benar tidak takut mati dan Xiaofeng bahkan berani menantang dewa Xiaofeng juga berani memprovokasi pangeran ke-8 juling dari surga ke-8 Singkatnya pada saat ini sosok Xiaofeng benar-benar telah berubah secara drastis Sepertinya Xiaofeng pada saat ini benar-benar telah mendapatkan banyak berkah yang sangat besar Tidak hanya Xiaofeng menjadi semakin kuat tetapi temperamen serta kebiasaannya juga berubah Sekarang Xiaofeng tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda dengan Xiaofeng di masa lalu Ia juga telah menyelidiki suatu hal dimana dalam catatan menunjukkan bahwa Xiaofeng telah mati Tetapi pada saat ini tampaknya Xiaofeng benar-benar seperti zombie yang hidup kembali Pada saat ini ia memiliki tebakan berani dan ia berpikir bahwa orang yang berada di hadapannya sekarang mungkin hanya memiliki tubuh Xiaofeng Jauh dibalik itu jiwa di dalam tubuh Xiaofeng ini sebenarnya bukanlah Xiaofeng Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangkat alisnya dan menoleh ke arah wanita tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata kepada wanita tersebut bahwa ia benar-benar sangat pintar Ia melakukan segalanya dengan benar dan apakah tujuannya mengundang Xiaofeng ke sini untuk hal tersebut Informasi ini dapat ditemukan dengan sedikit usaha tetapi menurut Xiaofeng itu tidak akan berdampak apapun kepada Xiaofeng Hal tersebut juga menurut Xiaofeng tidak akan memiliki dampak apapun kepada master dari papilion Mendengar hal tersebut pada saat ini wanita itu pun tersenyum dan berkata apakah yang dikatakan oleh Xiaofeng itu memang benar Dengan informasi ini ia pasti akan bisa memberikan permasalahan kepada Xiaofeng Mendengar wanita ini yang sedikit mengancam Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum tipis dan tidak marah Xiaoyan juga berpikir tampaknya pada saat ini wanita ini benar-benar salah paham dengan perkataan dari Xiaoyan sebelumnya Namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin banyak berbahasa basi karena Xiaoyan tidak memiliki banyak waktu yang seperti itu Xiaoyan pada akhirnya mengabaikan permasalahan sebelumnya dan Xiaoyan pada saat ini segera menyatakan tujuannya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak bahasa basi dan Xiaoyan akan langsung berterus terang bahwa Xiaoyan datang ke sini hanya untuk bekerja sama Menanggapi hal tersebut pada saat ini wanita itu masih tetap sinis dan berkata apa yang akan dilakukan oleh Xiaofeng untuk bekerja sama Apakah menurut Xiaofeng dengan Xiaofeng yang berjualan pil pengumpul jiwa akan memberikan keuntungan baginya Itu hanyalah pil kecil dan Xiaofeng benar-benar berani memiliki angan-angan untuk bekerja sama atas pil tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tetap tersenyum ringan melihat sosok wanita yang pada saat ini agak meremehkan Sementara itu di sisi lain setelah selesai berbicara sosok wanita ini pada saat ini segera mendekati Xiaofeng Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada wanita tersebut agar ia pada saat ini jangan terlalu dekat kepada Xiaofeng Xiaofeng benar-benar tidak suka dengan bau tubuhnya dan lebih baik pada saat ini mereka membahas mengenai kerja sama Xiaofeng tahu bahwa kepala pavilion sangat menyukai buku dan Xiaofeng di masa depan akan bisa memberikan banyak buku Xiaofeng juga pada saat ini menyukai koin roh naga dan mereka akan bertukar mengenai hal tersebut Namun jika pada saat ini kepala pavilion bermain-main dengan Xiaofeng maka Xiaofeng akan bisa bertindak lebih jauh Mendengar nada ancaman dari perkataan Xiaofeng pada saat ini kepala pavilion pun sedikit mengerutkan kening Ia pada akhirnya meledek Xiaofeng ketika bertanya apakah Xiaofeng benar-benar mengancamnya Xiaofeng hanyalah seorang yang mulia di tingkat surga ke-9 dan ia ingin tahu dari manakah kepercayaan diri Xiaofeng berasal Menanggapi hal tersebut Xiaofeng pada saat ini hanya sedikit tersenyum dan berkata bahwa ia tidak tahu dari mana asal kepercayaan dirinya Tetapi yang ia tahu pada saat ini sosok yang mendukung dibalik dari kepala pavilion adalah Bai Ling Ia adalah dogat yang kuat dan ia adalah penguasa dari surga ke-7 Mendengar Xiaoyan yang mengucapkan nama Bai Ling ekspresi dari kepala pavilion pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan Sosoknya dengan sedikit ragu menatap tajam ke arah Xiaofeng Pada akhirnya ia segera bertanya apakah Xiaofeng sebenarnya mengenali Bai Ling Xiaofeng pun tersenyum dan berkata sebenarnya ia tidak mengenalinya Tetapi kepala pavilion bisa bertanya langsung kepadanya secara pribadi mengenai Xiaofeng Terlebih lagi Xiaofeng juga benar-benar tidak suka dengan bau yang berada di tubuhnya karena bau tersebut juga melekat di tubuh Bai Ling Mendengar hal tersebut pada saat ini kepala pavilion benar-benar menjadi semakin terjekut Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan sebenarnya pernah berinteraksi dengan Bai Ling Sementara itu setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Kepala pavilion juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan aneh Tanpa disadari pada saat ini kepala pavilion memiliki sedikit perasaan ketertarikan kepada Xiaofeng Ia benar-benar tidak menyangka Xiaofeng akan bisa mengetahui detail yang sangat kecil seperti ini Pada akhirnya kepala pavilion segera berkata bahwa ini benar-benar lebih menarik daripada yang ia kira Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini ia akan setuju untuk menjual pil pengumpul jiwa di sini Tetapi pada saat ini pavilion Qian Bao harus mengambil 20% dari keuntungan Tentu saja mereka secara alami akan membantu Xiaofeng di dalam penjualan Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini berkata bahwa itu sedikit menarik Tetapi dengan angka 20% Xiaoyan pada saat ini masih harus berpikir Terlebih lagi Xiaoyan juga tidak terburu-buru pada saat ini dan sebaiknya Xiaoyan menanyakan pendapat dari bailing terlebih dahulu Selain itu sepertinya pertemuan mereka sudah berakhir di sini dan Xiaofeng pada saat ini berpamitan untuk pergi Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofeng pada saat ini kepala pavilion hanya bisa terdiam Tetapi pada saat ini ia samar-samar bisa menyadari sesuatu Ia seketika juga memiliki spekulasi mengenai latar berakang dari Xiaofeng ini Seketika ia memiliki pikiran bahwa sepertinya Xiaofeng ini adalah orang dengan warisan terkuat Tidak heran ia memiliki sikap yang begitu sombong dan ia benar-benar tidak merasakan ketakutan Namun meskipun begitu bukanlah hal yang baik untuk mengekspos hal seperti ini di aliansi dosian Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini telah meninggalkan pavilion Gianbao Xiaoyan pada saat ini tidak berani kembali ke kediamannya Xiaoyan tahu betul akan banyak orang yang menunggu di depan kediamannya seperti antrian Tujuan mereka mengejar Xiaofeng adalah untuk menunjukkan persahabatan dengan Xiaofeng Tentu saja hal yang paling dikhawatirkan oleh Xiaofeng adalah ia benar-benar takut bertemu dengan Zhang Mei Yan Pada akhirnya Xiaofeng pada saat ini kembali mengenakan jubahnya dan Xiaofeng segera mengarungi lautan manusia Pada saat ini Xiaoyan berpikir tampaknya satu-satunya tempat yang paling aman adalah gunung spiritual atau gunung sumber roh Pada akhirnya Xiaoyan bergegas dan ketika Xiaoyan sampai di depan penjaga pada saat ini penjaga hendak menangkupkan tangannya Namun Xiaoyan segera mengeluarkan instruksi untuk penjaga agar jangan berbicara dan penjaga itu pun seketika terdiam Xiaoyan pada akhirnya langsung masuk dan tentu saja Xiaoyan pada saat ini tidak perlu membayar koin roh naga Karena Xiaoyan adalah yang mulia surga ke-9 Xiaoyan pada akhirnya dengan cepat melesat terbang menuju ke arah puncak gunung ke-9 Pada saat ini ada juga dua sosok yang familiar yang berdiri dan sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Jie dan Hansen Xiaoyan pada akhirnya segera bertemu dengan kedua orang yang pada saat ini tampak terlihat sangat cemas Keduanya pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiaofeng Jie pada saat ini langsung mengeluh dan berkata akhirnya Tuan Xiaofeng kembali dan sampai di sini Jika saja Tuan Xiaofeng tidak sampai di sini maka Jie akan segera mencarinya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera melihat gelagat mereka dan bertanya bahwa mereka terlihat sangat cemas dan apakah sesuatu terjadi Jie dan Hansen pada saat ini sama-sama menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat serius Pada akhirnya Jie segera bertanya kepada Xiaofeng apakah ia merupakan pewaris terkuat Mendengar apa yang dikatakan oleh Jie pada saat ini Xiaoyan benar-benar sedikit terkejut Xiaoyan pun mengerutkan kening karena Xiaoyan tidak tahu apa yang pada saat ini dimaksud oleh keduanya Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar segera bertanya apa yang dimaksud dengan pewaris terkuat Xiaoyan belum pernah mendengarnya dan bisakah pada saat ini mereka menjelaskannya kepada Xiaoyan Mendengar hal tersebut Jie pada saat ini segera bertanya apakah Tuan benar-benar belum pernah mendengarnya Pewaris terkuat adalah orang yang memiliki warisan yang mulia yang dapat mengontrol kartu necromancer Pada saat sebelumnya Tuan telah mengendalikan kartu necromancer tetapi mereka tidak mengetahui apa yang diwariskan terhadap Tuan Apakah pada saat ini Tuan benar-benar belum pernah mendengar mengenai warisan tersebut Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih memasang ekspresi bingung dengan alis yang berkerut Sementara itu Jie pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Jie berkata bahwa sejauh yang ia tahu ada beberapa pewaris terkuat di aliansi Doshan Selain itu mereka semua memiliki pangkat tinggi dan berkuasa di aliansi Doshan Mendengar apa yang dikatakan oleh Jie, Xiaoyan pada saat ini seketika benar-benar mengeluarkan keringat dingin Xiaoyan pada saat ini juga segera menyadari sesuatu Xiaoyan pada saat ini menebak apakah identitas Xiaoyan telah terbongkar dengan Xiaoyan yang menggunakan jari pelahap kehidupan Selain itu meskipun rahasia ini terungkap tampaknya dari perkataan Jie hal tersebut bukanlah sebuah rahasia di aliansi Doshan Terlebih lagi menurut Jie, Xiaofeng bukanlah satu-satunya pewaris dari yang mulia di aliansi Doshan Jika begitu permasalahannya, maka sebenarnya ini adalah hal yang baik bagi Xiaoyan Dengan begitu maka targetnya pada saat ini bukan lagi hanya Xiaoyan sendiri Namun bersamaan dengan pemikiran ini Xiaoyan juga memiliki spekulasi lain di dalam benaknya Xiaoyan berpikir mungkin kealiansi Doshan pada saat ini melakukan hal tersebut dengan sengaja Mungkin kealiansi Doshan hanya ingin menciptakan yang mulia lain di antara para pewaris ini Memikirkan hal ini pada akhirnya Xiaoyan menyadari Xiaoyan harus mengungkapkan semuanya kepada Jie dan Hansen Terlebih lagi mereka juga telah mengetahuinya dan semua ini benar-benar bukan lagi rahasia Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan memang memiliki warisan dari yang mulia Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaofeng pada saat ini baik Jie dan Hansen benar-benar sama-sama terkejoin Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menjelaskan bahwa ia mendapatkannya dengan keberuntungan Jie pada saat ini pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan bergumam sungguh pria yang menakutkan Pantas saja Tuan benar-benar menjadi jauh lebih kuat karena ternyata Tuan telah menerima warisan dari yang mulia Tetapi pada saat ini Jie benar-benar khawatir hal tersebut bukanlah hal yang baik bagi yang mulia jika terungkap sekarang Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan Xiaoyan segera bertanya apakah jika telah diketahui Maka akan ada seseorang yang ingin membunuh Xiaoyan Jiu pun mengangguk dengan berat dan berkata tentu saja itu adalah hal yang mungkin Pewaris terkuat akan muncul di aliansi Doshan selama beberapa periode Tetapi pewaris terkuat ini pada akhirnya akan menghilang setelah waktu yang singkat Terlebih lagi warisan itu juga akan segera ditransfer kepada beberapa orang yang berada di tingkat tertinggi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali menyadari apa maksud dari perkataan Jie Namun Xiaoyan pada akhirnya tetap bertanya apakah maksud dari Jie semua pewaris ini dibunuh oleh pewaris yang lebih kuat Jie pun mengangguk dan berkata seharusnya memang itulah yang terjadi Xiaoyan pun menghela nafas dan lanjut berkata jika begitu permasalahannya Bukankah berarti Xiaoyan berada dalam bahaya di aliansi Doshan Jika begitu permasalahannya apakah orang-orang ini akan datang dan membunuh Xiaofeng kapan saja Mendengar hal tersebut Hansen pada akhirnya segera menjawab kegelisahan dari Xiaoyan Hansen berkata seharusnya akan aman bagi Tuhan jika tetap berada di aliansi Doshan Para pewaris yang terbunuh semuanya keluar setelah meninggalkan aliansi Doshan Justru selama siang pewaris berada di aliansi Doshan Aliansi Doshan akan terus melindungi para pewaris ini Selain itu mereka juga akan diberikan hak istimewa selama mereka berada di dalam aliansi Doshan Jika Tuhan pada saat ini terus-menerus berada di dalam aliansi Doshan Mereka yang berada di peringkat tertinggi dan terkuat benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa Mereka tidak akan mungkin mengambil tindakan gegabah Oleh karena itu ia pada saat ini menyarankan Tuhan untuk berhati-hati jika keluar Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berpikir sejenak Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan pada saat ini baru berada di tahap akhir Doshan Bintang 9 Xiaoyan harus segera meningkatkan kekuatannya untuk ke tingkat dogat Xiaoyan benar-benar harus mempersiapkan diri menghadapi orang-orang yang berniat buruk Dan ingin mengambil warisan yang dimiliki oleh Xiaoyan Secara alami hal ini memang bukan kabar baik bagi Xiaoyan Karena sesungguhnya mereka yang memiliki pewaris tertinggi akan saling mendambakan pewaris lainnya Dapat dikatakan mereka yang memiliki kekuatan tinggi tentu saja akan mendatangi mereka yang memiliki kekuatan rendah Mereka akan merampas warisan yang mulia dari orang-orang yang memiliki kekuatan rendah Dan menjadikan warisan tersebut untuknya sendiri Sementara itu Hansen pada saat ini masih menjelaskan kepada Xiaoyan Hansen berkata bahwa berita ini bukanlah rahasia besar di aliansi Doshan Oleh karena itu identitas Tuhan sebagai pewaris juga akan segera tersebar di seluruh aliansi Doshan Namun Tuhan jangan khawatir karena Hansen akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Tuhan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Hansen Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata bukankah mereka telah menjelaskan sebelumnya bahwa di dalam aliansi Doshan mungkin tidak ada yang berani mengambil tindakan Oleh karena itu selama periode waktu ini Xiaofeng tidak akan meninggalkan aliansi Doshan Xiaoyan masih akan terus berlatih di aliansi Doshan untuk meningkatkan kekuatannya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi Menanggapi hal tersebut keduanya pun pada saat ini seketika mengangguk Namun tak lama setelah itu ketiga sosok ini seketika mengerutkan kening dan menyadari ada sesuatu yang salah Xiaoyan yang telah melepaskan kekuatan spiritual keadaan suci juga pada saat ini menyadari ada sesosok yang mendekat Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa seseorang pada saat ini datang mendekat Hansen dan Ye pun mengagukan kelapanya dan mereka bertiga pada saat ini hanya bisa berdiam diri menunggu sosok yang datang Pada akhirnya sesosok yang mengenakan jubah aliansi Doshan yang unik pada saat ini segera sampai Ada empat bintang emas yang pada saat ini muncul di dadanya Di dalam aliansi Doshan mereka yang memiliki kekuatan Doshan akan memiliki tanda bintang berwarna putih Sementara itu mereka yang memiliki bintang berwarna emas merupakan kekuatan yang berada di tingkat dogat Empat bintang yang berada di dada sosok tersebut berarti menandakan bahwa orang tersebut merupakan dogat bintang empat Sosok yang baru saja muncul ini menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa ia akhirnya menemukannya Sementara itu di sisi lain Jio pada saat ini menatap ke arah sosok yang baru saja datang dan bergumam Ternyata itu adalah dosen bintang empat Sementara itu Hansen di sampingnya pada saat ini tiba-tiba menegang Hansen ternyata mengenali sosok ini dan ia pada saat ini bergumam bahwa itu adalah Leiyang Di sisi lain sosok Leiyang juga secara alami menyadari keberadaan dari Hansen Ia pada akhirnya segera berkata mengapa Hansen pada saat ini telah mengenali tuannya dengan begitu cepat Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera meliri ke arah Xiaoyan Secara alami yang dimaksud tuan di dalam perkataannya sebelumnya adalah Xiaoyan yang berada di samping Hansen Sementara itu Hansen pada saat ini sedikit menyipitkan matanya setelah melihat sosok yang datang ternyata adalah Leiyang Dilihat dari ekspresinya terlihat jelas bahwa kekuatan Leiyang pada saat ini sebenarnya memang lebih unggul daripada Hansen Terlebih lagi Hansen juga menyadari bahwa Leiyang ini bukanlah orang yang baik Sementara itu di sisi lain Leiyang pada saat ini tersenyum ketika menatap ke arah Xiaoyan Dan lanjut berkata sepertinya ini adalah penguasa dari surga ke-9 yang baru Ketika bertemu dengannya pertama kali disini ia pada saat ini bisa merasakan bahwa sosok ini benar-benar pemberani dan heroik Ia juga tampaknya memiliki sikap yang luar binasa dan pada saat ini ia ingin berkenalan dengan yang mulia surga ke-9 Sosok Leiyang pun seketika menyodorkan tangannya dan ia berkata bahwa ia bernama Leiyang Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya memandang ke arah Leiyang tanpa sedikitpun ekspresi yang berfluktuasi Xiaoyan pada saat ini entah mengapa merasakan ketidaksenangan ketika bertemu dengan Leiyang Xiaoyan pada akhirnya tidak bergerak dan pada saat ini hanya menatap ke arah Leiyang yang tersenyum ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini menyadari maksud dan tujuan dari orang ini datang ke sini Xiaoyan juga tidak ingin banyak basa-basi setelah mendapatkan informasi dari Jiu dan Hansen Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa seharusnya ia adalah salah satu pewaris terkuat dari Yang Mulia Apakah pada saat ini tujuannya datang ke sini adalah untuk membunuh Xiaofeng? Mendengar hal tersebut pada saat ini Leiyang benar-benar sedikit terkejut dan tidak menyangka Xiaoyan akan langsung mengucapkan perkataan seperti itu Ia pada akhirnya tersenyum tipis sebelum akhirnya lanjut berkata bagaimana mungkin bisa sesama saudara satu sekte saling membunuh Ia baru saja mendengar kabar mengenai Xiaofeng dan ia pada saat ini hanya ingin berteman dengannya Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam tanpa berbicara lagi Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini memancarkan niat membunuh di dalam hatinya Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak takut berhadapan dengan seorang dogat bintang 4 Dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Xiaoyan tahu dengan jelas bahwa tujuan utama dari orang ini sebenarnya adalah warisan yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaoyan Melihat Xiaoyan yang pada saat ini memancarkan niat membunuh sosok Lei yang pada saat ini seketika tertawa Lei yang pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiaofeng pada saat ini benar-benar hanyalah seorang dosian Dengan kekuatan dosiannya ini Lei yang khawatir ia benar-benar tidak akan bisa menyimpan barang-barang miliknya Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan menatap ke arah wajah dari Lei yang pada saat ini berangsur-angsur menjadi semakin gelap Setelah itu Xiaoyan segera berkata kepada Lei yang bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin tahu warisan apa yang didapatkan oleh senior Lei yang Xiaoyan pada saat ini telah mendapatkan jari dan Xiaoyan ingin tahu apa yang pada saat ini dimiliki oleh senior Lei yang Mendengar hal tersebut Lei yang pada saat ini merasa mendapatkan secerca harapan di hadapan Xiaofeng Kata-kata Xiaofeng ini seolah-olah membuatnya menjadi sangat bersemangat dan ia segera berkata bahwa ia mendapatkan jari Setelah selesai berbicara ia pun segera mengulurkan tangannya dan pada saat ini di jari tengahnya Aura yang sangat kuat meledak seketika dan Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya Ternyata Lei yang juga memiliki jari dari yang mulia tetapi Lei yang hanya memiliki satu jari tengah Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memiliki jari manis di kedua lengannya Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Lei yang sepertinya senior Lei yang dan Xiaofeng sudah ditakdirkan Tetapi sebaiknya senior Lei yang melindungi jarinya dengan baik Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun tersenyum meledek ke arah Lei yang dan Lei yang pada saat ini sedikit mengerutkan kening Merasakan provokasi yang baru saja dilontarkan oleh Xiaoyan pada saat ini Lei yang pada akhirnya segera membuka mulutnya Lei yang berkata kepada Xiaoyan bahwa ia pada saat ini akan bisa dengan bonah membunuhnya Terlebih lagi menurut Lei yang kekayaan sebesar itu benar-benar akan sia-sia jika ditempatkan pada sampah seperti Xiaofeng Setelah selesai berbicara aura dari dogat bintang 4 pada saat ini tiba-tiba menyebar Di saat yang sama Hansen dan Jie juga pada saat ini mengambil langkah besar ke depan Keduanya juga pada saat ini segera mengeluarkan aura dogat dari tubuh mereka Hansen pada saat ini terlihat sangat muram ketika berhadapan dengan sosok Lei yang Hansen dengan dingin segera berkata bahwa ini adalah aliansi dosian Jika Lei yang berani melakukan sesuatu di sini maka Lei yang bisa mencobanya Menanggapi hal tersebut Lei yang pada saat ini segera berkata kepada Hansen bahwa permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan Hansen Ini adalah pertarungan diantara pewaris terkuat dari yang mulia oleh karena itu sebaiknya Hansen menyingkir Jika Hansen pada saat ini masih bersih keras maka Lei yang benar-benar akan menghancurkan Hansen begitu juga dengan pasukan miliknya Menanggapi hal tersebut Hansen pada saat ini benar-benar tidak gentar sama sekali Hansen lanjut berkata karena Lei yang ingin mengambil tindakan maka pada saat ini Lei yang harus melangkahi mayat Hansen terlebih dahulu Hansen pada saat ini benar-benar ingin melihat seberapakah kemampuan yang pada saat ini dimiliki oleh Lei yang Menanggapi hal tersebut Lei yang pada saat ini kembali berkata bahwa Hansen hanyalah seorang dogat bintang dua Kekuatan Hansen benar-benar tidak pernah berkembang dan bagaimana cara Hansen berhadapan dengan Lei yang Menanggapi hal tersebut pada saat ini Hansen tidak ingin banyak basa-basi dan Hansen segera merubah segel di tangannya Pada akhirnya puluhan ribu hantu satria segera muncul di surga ke-9 Merasakan hal tersebut pada saat ini Lei yang pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya ia mengendurkan auranya Lei yang pada saat ini tidak ingin berurusan terlalu jauh dengan Hansen Terlebih lagi niat awalnya kesini hanyalah untuk mengetahui dan ingin mengenal yang manakah sosok Xiao Feng Pada akhirnya setelah bertemu dengan Xiao Feng pada saat ini ia merasa tujuannya sudah tercapai Lei yang pada akhirnya tersenyum dan berkata kepada Hansen bahwa Hansen benar-benar bertindak terlalu serius Sudah dikatakan sejak awal bahwa pada saat ini Lei yang hanya ingin berkenalan dengan sosok dari yang mulia baru Karena tujuannya pada saat ini sudah tercapai maka pada saat ini Lei yang akan berpamitan kepada mereka Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosok Lei yang segera melesat pergi meninggalkan Xiao Yan dan yang lainnya Setelah melihat Lei yang yang pergi pada saat ini akhirnya Hansen dan Ji yang menghala nafas lega Xiao Yan juga pada saat ini menghala nafas lega di dalam hatinya Sementara itu Hansen pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan agar tuan jangan khawatir Jika ada orang-orang yang ingin menyakiti tuan maka mereka harus melangkahi mayat dari Hansen terlebih dahulu Hansen akan melakukan yang terbaik bahkan jika ia harus membakar hidupnya untuk melindungi yang mulia Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini merasa sangat terharu Xiao Yan pada akhirnya menepuk bahu Hansen dan berkata kepada Hansen bahwa Xiao Yan benar-benar berterima kasih banyak kepada Hansen dan Ji Terima kasih telah menonton!